Intro Selamat pagi peran netizen, walaupun kita berada, salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Nampaknya ya, Yusuf Hamka kabarnya mau digadang-gadang menjadi salah satu calon wakil dari Kaisang Ini ada apa? Jelas ini berlawanan dengan Anies Baswedan, artinya secara tidak langsung ini musuh kuat Anies Baswedan Mengapa Golkar mendorong Yusuf Hamka untuk menjadi wakil dari Kaisang? Nampaknya ya, kalau secara logika Yusuf Hamka sudah tua, mau tidak mau wakil dari Kaisang itu harus kaya Nah, ini harus berpikir ulang Pak Yusuf Hamka ini begitu kan ya, harus berpikir ulang Jangan-jangan ini diambil kesempatan karena memang mereka kaya Jangan-jangan wakilnya harus kaya ya, jangan-jangan ini semua wakilnya harus mengeluarkan uang banyak Ini gimana coba bayangkan, kalau Pak Yusuf Hamka mereka mau menjadi wakil dari Kaisang Jelas disitu ada nuansa-nuansa yang kemudian ya, secara tidak langsung wakil harus kaya Wakil harus mengeluarkan uang banyak Mereka belum tentu menang lawan Anies Baswedan begitu Elektabilitas dan popularitas Anies Baswedan saat ini di Jakarta sangat tinggi Pak Yusuf Hamka masih di bawah Kaisang Ini gimana kalau Kaisang maju terus kemudian wakilnya adalah Pak Yusuf Hamka Jelas disitu adalah bisa saja keok ya Belum pemilihan saja mereka sudah keok, saya yakin dan saya yakin-yakinnya itu Makanya jangan tertipu pada rayuan-rayuan yang kemudian memenangkan ini, memenangkan itu begitu Kalau elektabilitasnya kecil Jadi saya rasa Pak Yusuf Hamka harus berhati-hati betul untuk menjadi wakil dari Kaisang Karena nampaknya mereka mungkin diambil kesempatan, uangnya banyak Wakil harus mengeluarkan uang banyak, bisa saja jeraji seperti itu Maka sangat-sangat disayangkan kalau memang ini benar-benar terjadi Tetapi inilah politik yang ada saat ini Ada pro dan ada kontra, wajar dalam dunia politik yang ada Makanya saya sampai hari ini berpikir bahwa kalau memang benar-benar terjadi Duet antara Yusuf Hamka dengan Kaisang jelas dimanfaatkan Hanya dimanfaatkan begitu saja Mari kita baca Di politik Indonesia tidak ada yang masuk akal Tinggal kita sendiri yang mau menjaga akal sehat atau jadi bagian dari perusaha akal sehat Minta tolong ya Kayaknya harus mau dibayar 80M Bayar 80M dibayar oleh negara Ini komentar dari netizen Kagak jualan anak ke partai-partai kok Tapi ngatur partai orang untuk mencalonkan siapa Ini komentar dari netizen ya Diminta jadi tulang punggung Bisa saja seperti itu Ini komentar dari netizen Artinya secara tidak langsung Biaya kempanya di Gajakarta sangatlah banyak Kalau mereka tidak punya popularitas Bayangkan kalau mereka punya popularitas Elektabilitas seperti Tennis Maksudan Untuk mengeluarkan uang banyak mereka sedikit Karena apa? Karena masyarakat sudah percaya disitu Karena kata Pak Yusuf Amka Mereka mengatakan Salah satu yang menjadi Prioritas utama di Gajakarta Pendidikan harus gratis Transportasi harus gratis Padahal itu sudah dilakukan oleh Anies Baswedan Jadi artinya apa? Artinya saya yakin dan siakin-yakinnya Mengapa Anies Baswedan agak diam hari ini Karena kita melihat peluang PKB Yang bisa berkoalisi dengan siapapun disitu Karena pada hakikatnya Tidak mungkin Partai Golkar Mendorong mereka Yang menjadi wakil Lantas Partai Gerindah Hanya begitu saja Tidak mungkin mereka Partai Gerindah akan bisa saja Berkolaborasi dengan PDEP mereka Untuk menjadi wakil Ya menjadi gubernur dan wakil disitu Karena nampaknya Ya nampaknya dari Partai Golkar Mendorong Kaisang dan wakilnya adalah Yusuf Hamka Nah ini perlu hati-hati begitu kan Jangan-jangan si Pak Yusuf Hamka Mereka menjadi tulang punggung Begitu kan ya Harus ini harus itu dan sebagainya Mari kita baca ini Yusuf Hamka ditunjuk air langga Jadi wakil Kaisang Gak salah Pak Ini komentar dari netizen Politikus Golkar Yusuf Hamka Menceritakan momen penunjuk Sebagai calon wakil gubernur Jakarta Untuk diduetkan dengan ketua umum PSI Kaisang pengharap Yusuf menjelaskan Mulanya diajak makan siang bersama Dengan ketua umum Partai Golkar Air Langga Pada hari Kamis di kantor DPP Ia menyebutkan Ketika ia diminta pandangan Terkait sejumlah permasalahan di Jakarta Saya ditanya ini Bagaimana Jakarta dengan kemacetan Banjir Apa sih yang bisa dilakukan Kamu kan pelaku usaha Infrastruktur Ujar Kepada wartawan Mereka mengatakan Kira-kira gimana cara Menguari kemacetan yang bagus Saya bilang Kalau mau mengatasi kemacetan ini Masalahnya Masalah nyali Nyali apa? Berani nggak ya? Kalau mau mengatasi kemacetan Mobilnya diproduksi bertambah Jalannya nggak diproduksi bertambah Nggak seimbang Kata Yusuf Hamka Tapi pertanyaan secara politis Begitu kan Mampukah Pak Yusuf Hamka Mereka memenangkan Kontestasi di Pilkada Di Gajakarta Berlawanan Atau versus Anies Baswedan Karena nampaknya Kekuatan Anies Baswedan ini Sudah sekarang ini Hanya di atas angin Begitu kan Makanya Saya berpikir bahwa Apa yang kemudian Mereka amati Dan lakukan Kalau memang benar-benar Terjadi Bahwa Seolah-olah Pak Yusuf Hamka Apa namanya Didorong ke jurang Ya politik yang Sangat dalam disitu Begitu Mengapa? Ya kalau menjadi Rituan Kamil Apa namanya Yusuf Hamka Boleh lah disitu Agak masuk akal rasional Tapi kan sama-sama Kecil elektabilitas Dan popularitas Dari Kaisang Dan Pak Yusuf Hamka Begitu kan Jangan-jangan kata netizen Pak Yusuf Hamka Menjadi tulang punggung mereka Bagi Kaisang Ini gimana coba Ya artinya Oke lah Dalam dunia politik Pasti ada nuansa-nuansa Seperti itu Saya yakin dan saya yakin-yakinnya Masyarakat di Jakarta Akan menangkan kontestasi ini Bahkan saya yakin dan saya yakin-yakinnya Masyarakat akan memilih Anies Baswedan Satu Elektabilitas dan popularitas Anies Baswedan Sekarang ini sangat tinggi Terus kemudian Mereka punya prestasi Punya gagasan disitu Begitu kan Ya sulit untuk mengalahkan mereka Karena masyarakat sudah percaya Dan terbukti kepada Anies Baswedan Mereka memimpin selama lima tahun Dibandingkan dengan orang Yang tidak punya prestasi Seperti Kaisang Tidak punya Apa namanya Tidak punya pengalaman ya Untuk bagaimana terjun Dalam dunia politik Ya menjadi ketuk umum partai Secara instan Menjadi mau gubernur Wakil gubernur Secara instan mereka Pak Jokowi saja Melewati wali kota Solo Gubernur di Jakarta Terus kemudian Ya loncat kepada Kepada calon presiden Dan pada akhirnya apa Sekarang kita lihat saja Dan rasakan Begitu kemimpinan dari Seorang Jokowi Ya kalau pemimpin Tidak punya terobosan Saya kira Sampai keapapun Mau ganti 100 pemimpin pun Tidak akan bisa Maju bangsa kita Karena apa Karena bangsa kita Ya terus menerus Seperti ini Begitu kan Jadi artinya apa Artinya Ya karena politik Yang kemudian Apa namanya Ada nuansa-nuansa Kepentingan besar Banyak orang yang Kemudian melakukan itu Setelah menyampaikan Pandangan Ia mengaku Ya langsung kembali Ya pulang ke rumahnya Jusuf merebutkan Menyebutkan Ketika itulah diminta Edlangga kembali Datang ke DPP Partai Golkar Bahkan Siti Jemen di kantor Golkar Jusuf mengaku Kembali diminta Menyampaikan konsep Yang dimiliki Untuk mengatasi Permasalahan di Kejakarta Di hadapan pengurus Partai Bahkan tak berselang lama Jusuf mengatakan Ya Kaisang bersama Pengurus DPP Kemudian tiba Di kantor Golkar Yang menyebutkan Pada saat itu Juga sempat terjadi Pertemuan empat mata Antara Erlangga Dengan Kaisang Usai berselang lama Jusuf mengatakan Kaisang bersama pengurus DPP Kemudian tiba Di kantor Golkar Yang menyebutkan Pada saat itu Juga sempat terjadi Pertemuan empat mata Antara Erlangga Dengan Kaisang Usai bertemu empat mata Yang menyebutkan air langga tiba-tiba memanggilnya Dan menyodorkan kepada Kaisang Sebagai pendamping wakil gubernur Di Pilkada DKI Jakarta Saya rasa, oke tidak ada masalah Dalam dunia politik kita, tapi perlu diingat Jangan-jangan Pak Yusuf Hamka Ini dijadikan sebagai Tulang punggung untuk mengakomodir Bagaimana Politik-politik atau uang politik Yang ada di Pilkada Saat ini, begitu kan Saya kira DKI Jakarta angka yang fantasis Di situ, begitu, kalau tidak punya prestasi Dan elektabilitas tinggi, saya kira Mereka akan Ya, bisa saja rugi besar Begitu kan, ya kalau Anies punya Elektabilitas dan popularitas, saya yakin wakilnya Akan menang, begitu, mungkin itu yang kami Sampaikan, tonton turun channel Hodari Podcast Rakyat ini Jangan lupa di subscribe channel Youtube Hodari Podcast Rakyat ini